Jadi, saya dapat informasi bahwa si Kumar Lampung siap menantang Kiai Imad untuk debat terbuka yang disiarkan secara live di tempat yang netral. Tapi kali ini, fitnahan TIJ justru malah menuju ke para habaib, ke habaib salah satunya yaitu Habib Alwi, Habib Umar. Sayyidina Muhammad, Rabbish Rahli Sadriwayasirli Amri Wahlu Al-Oqdatamil Lisaniafkahu Kauli. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Salam pesaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di negeri Jiran, yang ada di Malaysia, di Hong Kong, Singapura, Brunei dan sekitarnya. Semoga kita di hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, rekan-rekanku semuanya yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja, yang lagi beristirahat. Selamat beristirahat dan yang lagi sakit. Saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Untuk menonton video ini, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini, saya akan mereaksen sebuah video dari Ustaz Nasihin, di mana beliau membela Habib Alwi dan Habib Umar Asegaf, kemudian menyerang tepul Iqbal Johar ataupun TIG. Oke, biar tidak menimbulkan fitnah, langsung saja kita tonton, kita bedah videonya bagaimana tanggapan Ustaz Nasihin ataupun statement Ustaz Nasihin terhadap TIG dan para Habib. Ini videonya. Mungkin sahabat pernah mendengar atau melihat tontonan di Youtube tentang seseorang yang bernama sering dipanggil TIG ya. Ya mungkin beberapa bulan yang lalu pernah ada orang-orang Youtuber yang difitnah ataupun dikatakan seperti saya, seperti Usam Sudin. Dan pernah, kalau saya dulu pernah difitnah juga sahabat, tapi kali ini fitnahan TIG justru malah menuju ke para habaib ya, ke habaib salah satunya yaitu Habib Alwi, Habib Umar ya. Jadi ini saya hanya berpesan saja untuk para sahabat-sahabat dan juga khususnya untuk Youtuber-Youtuber yang suka mengkritik. Nah jadi ketika mengkritik seseorang, ya mungkin bukan dari keturunan Rasulullah atau keturunan Nabi Muhammad SAW, mungkin itu hal biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah memfitnah dari keturunan Nabi, otomatis Allah akan murkah. Ya, jadi jangankan untuk memfitnah, membenci saja, kita sudah tidak diperbolehkan apalagi sampai memfitnah. Ini yang difitnah adalah habaib. Jadi kalau Allah menurunkan hukuman di dunia, itu sudah pasti. Karena apa? Yang difitnah adalah seorang habaib. Oh, jadi seperti itu. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana statement Ustadz Nasihin terhadap TIG dan para habaib. Jelas di situ dia membela Habib Alwi ya, dengan Habib Umar Asegaf. Ya, Habib Umar yang kemarin menantang Kiai Haji Ima Duddin untuk debat secara terbuka. Ya, Ana, Al-Fakir. Al-Fakir ingin menantang, Al-Fakir ingin menantang, Al-Fakir ingin menantang Kiai Haji Ima Duddin untuk debat terbuka. Ya, Habib Umar yang menantang Kiai Haji Ima Duddin. Ya, yang dibela oleh Ustadz Nasihin. Jadi, video ini saya potong bagian yang ingin saya bahas saja untuk video yang selengkapnya kalian bisa menonton di channel Ustadz Nasihin. Ini bukan pengiringan opini, bukan untuk adu domba, tapi untuk edukasi. Kenapa video ini saya angkat? Supaya orang-orang di kalangan dunia spiritual itu tahu, bahkan nanti saya ingin sekali mereka ikut ambil membicarakan tentang polemik ini terkait dunia nasab. Ya, terkait orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi. Jadi, seperti itu. Makanya, saya up video ini ke publik saya reaksen. Bukan untuk provokator, bukan untuk provokasi, tapi untuk edukasi. Kira-kira seperti itulah. Nah, ketika saya membahas para habaib ini, apakah saya membenci mereka? Tidak. Yang saya bahas adalah individu, oknum, orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Sebagai zuriyah Nabi, itu yang saya bahas. Jangan mentang-mentang mengaku sebagai cucu Nabi, lalu kita bebas, seenaknya, menghina orang lain. Tidak seperti itu, ya. Itu harus dipahami, saudara, ya. Makanya, orang-orang ini selalu membanding-bandingkan, ya, kiai ini dengan kiai itu. Ketika ada kiai, ada ulama yang tidak sepakat, tidak sepemahaman dengan mereka, langsung dipojokkan. Apalagi ada ulama-ulama dan kiai-kiai yang dekat dengan pemerintah. Mereka tidak suka. Seperti kata Bang Taufik, hati-hati. Hati-hati dengan ulama yang dekat dengan umara. Ya, kemudian membandingkan 100 ekor kambing dengan gula 1 kilo. Bagaimana para habaib memuliakan kalian, para pribumi, memotong 100 ekor kambing, kalian bawa api, gula paling-paling 1 kilo. Kata Bang Taufik. Ya, banyak statement-statement beliau yang akhir-akhir ini saya lihat di Youtube itu sungguh membagongkan. Ya, gue tidak benci beliau. Ya, tidak membenci beliau. Namun ada statement-statement beliau yang beliau lampiaskan, yang beliau katakan. Ya, saya kurang setuju. Ya, kurang setuju. Saya tidak peduli. Kalau saya sudah angkat bicara, saya sudah ngomong, mau dipersekusi, silahkan. Ya, kali ini saya sudah mau main bahaya-bahaya aku makan kali ini. Makanya orang-orang ini bukan tidak percaya sebenarnya. Meragukan. Meragukan karena akhlak mereka, perilaku mereka sendiri. Tidak mencerminkan, tidak mencontohkan. Andai kata si Bahar mainnya baik. Ya. Ceramahnya bagus, tidak menggunakan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Hei anjing, hei babi. Seperti yang ada di dalam ceramah dia. Hei anjing, hei babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu. Hei anjing, hei babi. Kenapa kau pakai sorban, tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat. Mungkin orang-orang tidak mempertanyakan siapa dia, apa silsilahnya, bagaimana nasabnya. Tidak akan dipertanyakan. Karena si Bahar kecerobohannya. Undang-undangnya itu dilampiaskan seolah-olah dia singa panggung. Orang paling berjuang. Orang paling begini, paling begitu. Maka orang-orang ini menganggap bahwa, wah ini habib atau bukan. Kalau memang dia habib. Tapi akhlaknya memang kenapa seperti itu. Kok demikian. Timbul tanda tanya, wahai saudaraku. Kira-kira seperti itu. Wahai saudara-saudaraku, sebangsa setanah air. Saya Nahkoda dari Aceh. Saya WNI. Saya beragama Islam. Saya sangat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Mari kita bersatu. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Berbeda dengan mereka, orang-orang yang mengaku sebagai darah mulia. Sudah terbukti, bersalah, tidak mau minta maaf. Memfitnah keturunan wali songo, tidak mau minta maaf. Malah ngeles begini, ngeles begitu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Salam akal waras. Topi boleh miring, otak jangan miring. Selamat menikmati.